assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara install press tomato di linksys ya jadi bisa diterapkan di linksys e2000 e900 intinya di linksys yang sekiranya firmware nya sama ya temen maksudnya firmware bawaannya sama itu seperti ini nah disini saya sudah punya linksys kebetulan saya menggunakan linksys e2000 dan di akses di 192.168.1.1 ya teman-teman ini adalah defaultnya nah kita login username nya itu adalah admin dan passwordnya admin jika masih default ya teman-teman kita login seperti ini nah tampilan tampilan defaultnya seperti ini ya teman-teman nah untuk memplacing firmware press tomato kita masuk ke administration ya teman-teman kemudian disini ada tab firmware firmware upgrade kita klik seperti ini kemudian disini ada please select a file to upgrade the firmware tinggal klik browse arahkan ke press tomato nya teman-teman press tomato nah perlu saya jelaskan tidak semua eh device itu linksys bisa langsung sukses ya pada saat mengganti firmware nya teman-teman teman-teman jadi disini ada triknya nih Oke kita coba langsung fresh dengan apa langsung install dengan press tomato ya teman-teman kita klik start to upgrade jadi terkadang ada yang error dan ada juga yang bisa langsung ya teman-teman langsung sukses namun kebanyakan error sih karena firmware firmware linksys ini masih susah ditembus oleh press tomato teman-teman maksudnya security nya masih susah ditembus oleh press tomato jadi nanti ada triknya ya teman-teman bagaimana caranya biar bisa di flashing dengan press tomato seperti itu baik silahkan disimak aja teman-teman baik inilah kasus yang saya maksud ya teman-teman setelah press tomato nya finish upgrade akan ada keterangan firmware upgrade filet ya teman-teman Nah kalau ada seperti ini jangan panik langsung saja klik continue ya teman-teman continue kemudian sambil perhatikan indikator LAN disini apakah sudah terkoneksi kembali atau belum seperti itu ya teman-teman Nah jika file pasti akan kembali ke firmware bawaannya seperti ini dan meminta login caranya seperti ini ya teman-teman kita login kembali admin admin kita login kembali ya teman-teman nah triknya itu seperti ini nih masuk kembali ke tab administration kemudian ke firmware upgrade kemudian browse nah disini kita harus flash dulu dengan firmware ddwrt teman-teman jadi nanti saya sertakan linknya untuk mencari sesuai dengan jenis device yang teman-teman gunakan baik disini saya menggunakan ddwrt dulu ya melewati security dari firmware bawaan linksys ini teman-teman baik disini saya sudah masukkan firmware ddwrt ya selanjutnya klik start to upgrade jadi seperti ini teman-teman nah nanti akan berhasil upgrade nya jika menggunakan ddwrt dulu nanti setelah ddwrt kita upgrade ke press tomato teman-teman selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tulisan browse kita klik kemudian langsung isikan dengan file press tomato ya teman-teman oke langsung seperti ini kemudian klik upgrade jadi triknya seperti itu ya teman-teman kita kadang terkadang sih terkadang harus press press dulu ke ddwrt kemudian ke press tomato karena menurut saya kemungkinan press tomato belum bisa menembus security beberapa device ya jadi harus menggunakan ddwrt dulu untuk menembus security nya teman-teman seperti itu dan jika sudah ddwrt saya yakin dah akan sukses langsung menggantinya ke press tomato seperti itu ya teman-teman baik kita tunggu kita tunggu sampai apa namanya sampai terdeteksi kembali ya teman-teman ya sudah restart cuman disini entah kenapa ya cuman disini entah kenapa ya PC saya mendeteksi semua koneksi LAN adalah re-re stb padahal ini bukan stb tapi itu tidak masalah ya itu dari windows nya baik sudah identifying kita tunggu sampai sukses terkoneksi ya teman-teman teman-teman dan kemudian kita akses lagi ke 192.168.1.1 seperti itu ya teman-teman kita tunggu terus sampai terkoneksi ya ini masih proses upgrading dan restart identifying masih identifying oke sudah selesai ya sudah selesai identifying nya dan sudah terdeteksi oke kita kembali ke 192.168.1.1 192.168.1.1 kita enter namun sepertinya belum bisa ya teman-teman coba kita perhatikan dulu IP status detail sudah masuk ya sudah dapat gateway juga namun masih belum bisa masuk ke 192.168.1.1 nah disini ada trick nya lagi teman-teman caranya seperti ini powernya kita cabut ya oke kita cek dulu disini nah ini power akan saya cabut kemudian kita tekan reset ya kita tekan tombol reset sambil menancapkan konektor power ya teman-teman atau sambil dinyalakan seperti itu nah sambil ditekan dan dinyalakan lampu power akan berkedip kita tunggu ya teman-teman sekitar 30 detik seperti itu ini sebenarnya ada istilah reset 30 per 30 ya teman-teman jadi tekan dulu apa dalam keadaan kondisi off atau tercabut dari listrik kita tekan selama 30 detik kemudian kita pasang listrik dan sambil menekan masih terus ditekan 30 detik juga setelah listrik terpasang teman-teman jadi seperti itu ya kalau menggunakan trick reset 30 per 30 jadi 30 sebelum colok dan 30 setelah dicolok seperti itu baik ini saya masih tekan ya teman-teman dan saya lepas sekarang saya sudah lepas dan langsung terrestart ya jadi sebenarnya banyak pelajaran ya teman-teman bisa dipetik disini karena beberapa kendala bisa dipecahkan disini jadi dalam pengaplikasiannya nanti jika teman-teman tidak menemukan kendala seperti ini ya aman ya teman-teman lancas dan kalaupun menemukan kendala seperti ini ya kan sudah ada ini tutorialnya dan cara mengatasinya baik kita tunggu ya teman-teman saya sudah reset 30 per 30 kita tunggu sampai terkoneksi nah biasanya reset 30 per 30 itu adalah senjata pamungkas ya teman-teman kalau misalnya gagal barulah dipakai 30 per 30 nya coba kita akses nah ini sudah bisa diakses root kemudian disini admin karena defaultnya itu adalah admin nah ini jadi seperti itu ya teman-teman tutorial ini memang panjang tapi selain dari tutorial penginstalan juga berisikan tutorial cara mengatasi masalah-masalah kecil yang dihadapi pada saat penginstalan teman-teman jadi seperti itu ya nah ini sudah berhasil masuk ke fresh tomatonya teman-teman kita lihat disini ada konfigurasi basicnya kemudian disini ada event mau mainkan fill line juga bisa disini teman-teman terus disini ada cost limiter disini ada cost limiternya ya tidak diaktifkan kemudian disini ada ppn tunneling bisa menggunakan open ppn bisa menggunakan nah ini open ppn kemudian yang ini pptp client jadi seperti ini ya teman-teman fresh tomato itu baik saya rasa terlalu panjang ya videonya tapi setidaknya bisa jadi pengalaman teman-teman jika menemukan kendala seperti tadi ya baik terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati